Dewa merupakan entitas supranatural kuat dan tidak terkalahkan dalam sebuah anime. Tak jarang, Dewa digambarkan seperti pencipta alam semesta dan pelindungnya. Tapi gimana nih kalau misalkan susok Dewa diremehin? Nah, berikut ini list-nya. Heaven Officials Blazing Xie Lian adalah pangeran negeri Shande yang berhasil naik ke surga di usia muda. 800 tahun kemudian, ternyata sudah dua kali diusir dari surga. Oleh karena itu, Xie Lian selalu dipermalukan dan dianggap bahan terlucon. Suatu saat, Xie Lian kembali naik ke surga untuk ketiga kalinya. Tapi tanpa penyembah dan pendoa. Di sana, Xie Lian bertemu Hua Zheng yang ternyata raja dari para iblis. Dan di sini, pertarungan serta terkupasnya konspirasi dibalik para dewa. Yota awalnya hanya pelajar yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian masuk ke universitas. Tapi, semua itu berubah ketika Yota bertemu dengan cewek bernama Hina yang ngaku sebagai dewa kemahatauan dan berkata bahwa bumi akan berakhir dalam 30 hari. Walaupun sempat tidak percaya, Yota perlahan percaya dengan kemampuan prediksi Hina. Tapi entah kenapa, Hina malah santai-santai dan tinggal di rumah Yota. Padahal dia berkata, bumi akan kiamat. Fushimi Inari membenci sifatnya sendiri yang ceroboh dan penakut. Bahkan, Inari tidak mampu bicara terus terang kepada pemuda yang dia sukai. Suatu hari, ia menolong seekor rubah yang ternyata dewa pengguni kuil. Karena ingin berterima kasih, sang rubah mengundangnya ke kuil di mana sang dewi Ukasama memberikan sedikit kekuatan sucinya kepada Inari. Dan kekuatannya agak aneh sih. Tapi kalau kalian mau kelanjutannya, mending langsung nonton aja deh. Noradami Yato merupakan seorang dewa yang sudah hidup ratusan tahun lamanya. Tapi dia sangat miskin karena tidak ada manusia yang menyembahnya. Di sini, Yato menjalankan bisnis membantu orang lain dengan bayaran 5 yen. Kalau bayarannya segitu, kapan bisa kayanya? Emang aneh-aneh aja nih Yato. Walaupun nasib Yato sangat buruk, Tapi dulunya, Yato adalah dewa malapetaka yang sangat kuat dan bahkan tak terkalahkan. Di sini, Yato berusaha buat merubah takdirnya menjadi dewa keberuntungan. Kanagi Jin Mikuria adalah pria yang malang. Nasib buruk tampaknya selalu mengikuti Jin kemanapun dia pergi. Bahkan, one day dia dapat tugas mengukir patung. Tapi bodohnya, dia malah pakai batang dari pohon keramat yang umurnya ratusan juta tahun. Saat patungnya jadi, patung itu justru berubah menjadi seorang gadis. Hmm, lebih tepatnya sih seorang dewi. Aduh, kira-kira kalau kalian di posisi si dewi itu, kesel nggak? One day, Eruru menemukan seorang laki-laki muda bertopeng kritis di hutan. Karena itu, dia membawanya ke desa untuk diobati. Setelah siuman, pria itu kehilangan semua ingatan masa lalunya. Kalau udah kini, anggap aja si MC punya kehidupan baru ya. Kini, dia dikenal sebagai Hakuoro dan berbaur hidup sebagai penduduk desa sambil mencari tahu informasi masa lalunya. Di lain sisi desa yang Hakuoro tempati, sedang terkena masalah dan di sini, Hakuoro berusaha untuk mendapatkan keadilan. Kamisama hajimemashita Nanami merupakan seorang gadis yang tak punya rumah akibat ditinggal oleh ayahnya tanpa alasan yang jelas. Saat duntang lantung nggak jelas, dia bertemu dengan orang aneh sok misterius bernama Mikage yang dikejar anjing. Setelah ngobrol cukup lama, Mikage meminta Nanami untuk pergi ke sebuah kuil tua. Di sini terungkap kalau Mikage adalah dewa bumi yang telah kabur selama bertahun-tahun. Tapi gelar itu sekarang diserahkan kepada Nanami. Samataro bukan hanya seorang anak sekolah menengah atas biasa, tapi anak dari seorang dewa. Dia bersama keluarganya tinggal di bumi untuk belajar tentang makhluk yang mereka berkati. Samataro memiliki teman masa kecil yang ternyata meleket pelindungnya yang bernama Tengku. Dalam kisah ini bukan tentang perang atau adu mekanik, tapi lebih menuju ke kisah romantis dewa yang menyamar. The World God Only Knows Kisah Ragi Keima adalah seorang wibu, tapi itu cuma di siang hari. Soalnya pas malam, dia berubah menjadi seorang dewa penakluk hati. Kok bisa ya? Ternyata semua ini dia lakuin karena Keima dipilih oleh seorang dewi yang ditugaskan untuk mencari orang yang dapat meluluhkan hati wanita. Dan Keimalah orangnya. Ya walaupun cuma di game dating sih. Untuk ceritanya, si Enzi bakalan dikasih tugas untuk mengeluarkan roh jahat dari tubuh seorang wanita dengan cara membuatnya jatuh cinta. Tsutsumiya Haruhi no Yutsu Kiong adalah siswa SMA yang tidak percaya pada hal supernatural. Namun setelah pertemuannya dengan Haruhi Tsutsumiya, Kiong sadar kalau dia sangat suka dengan hal seperti alien, penjelajah waktu, dan eksperimen lainnya. Pada akhirnya, mereka membuat klub yang meneliti hal supernatural yang nantinya akan mengisi seluruh episode dengan kasus mereka. Dan uniknya, Haruhi Tsutsumiya adalah dewa dari anime ini. Tapi Haruhi nggak sadar akan hal itu. Aduh, gimana sih? Dan itulah 10 anime tentang dewa yang diremehkan versi Loli Mendo. Terima kasih telah menonton!